...saya, dan itu harus dilindungi, dilestarikan, dan didayakan, dan kalau tidak ada perayaan atau hal-hal seperti ini, anak-anak yang muda-muda itu tidak akan pernah tahu apa yang kita miliki, dan bagaimana mereka melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia ini, jadi untuk itu, ini dari tahun 90-an yang sudah dicanangkan ini, jadi setiap tahun diselenggarakan peringatan ...sebenarnya kecinta satu-satunya kepres, jadi kami kebetulan ada di Jogja, dan ada yang memperingat ini, dan saya menanggut baik, jadi saya hadir di sini, di tengah anak-anak ...tanggapan mengenai mungkin ada gajah yang diambil gajahnya, ya jangan, itu makanya harus anak-anak dari muda, dari kecil harus di edukasi, ...jangan mengambil sebuah gajah, gajah-gajah yang di Indonesia ini kan tidak banyak ya, itu tidak seperti di Afrika yang seperti, kalau di Afrika mungkin itu seperti hama gitu ya, kalau banyak gajah gitu, binatangnya banyak, di sini kan tidak selalu banyak, jadi janganlah diambil jadinya itu. Jadi, hari Cinta Kuspa ini kan selama ini agak kurang familiar, tidak, fakta apa yang menutupkan itu? Iya, memang kayaknya kurang ya, gemahnya kurang gitu, padahal itu sudah dari tahun 1993 gitu kok gemahnya kurang gitu lah, ya mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa, ...bisa ada dana lah untuk bagaimana peringatan perayaan ini bisa menggemar di seluruh tanah air lah gitu, sepaling tidak di sekolah-sekolah gitu. Di, apa, di tengah bersiwa maraknya kebakaran hutan dan sebagainya, kemudian sekarang tiba-tiba ada perayaan Hari Cinta Kuspa, ...bagaimana Mbak itu melihat ini, apakah ini semua ironi juga, sebenarnya yang bangunan yang selama ini, ...mengupakan, kita sudah punya Hari Cinta Kuspa di tahun 90-an, dan selama ini kita tidak pernah menggunakan. Ya udah, makanya padahal itu ada epresnya ya, betul-betulnya lebih digalakan lagi lah gitu ya. Jadi, dan untuk kebakaran hutan ini, kami juga dari Komisi 4 sangat keras gitu ya, kepada pemerintah bahwa ini harus ditanggulangi, ...gak bisa gitu setiap tahun, ya ini berulang-ulang terjadi gitu. Apakah memberikan hukuman yang berat untuk pemilik lahan yang tanahnya terbakar? Kalau, katakanlah, kita nggak tahu ya apakah yang bakar perusahaan itu sendiri atau orang lain yang bakar. Tapi paling nggak kalau kita kasih hukuman pada mereka bahwa kalau ada ladang yang, lahan yang terbakar, ...hangus di lahan mereka, itu akan kembali ke pemerintah. Mau nggak mau kan, dia nggak akan membakar, dan dia akan melindungi lahan itu, supaya jangan masyarakat sampai membakar. Kemudian ada punishment seperti itulah. Kalau punishment tentang satu-satunya yang dilindungi selama ini kan banyak yang dijual berikan, itu apakah punishment sekarang sudah sesuai dengan? Itu harus dilindungi ya, apalagi kalau itu adalah kekayaan kita. Asalnya dari Indonesia yang dilindungi, ya jangan sampai di seluruh pasukan. Sekarang kita kan, apa, lagi membuat juga undang-undang karantina ya. Nah, dari situ kan juga bisa, harus apa barang, segala sesuatu yang keluar dan masuk, harus di karantina itu. Jadi, harus lebih ketat lagi lah untuk satwa-satwa ini, yang di satwa-satwa dilindungi ini untuk sampai ke luar gitu. Kayak waktu kemarin ada burung kakak tua putih itu ya, yang paruh. Apa sih? Kak tua putih ya? Yang di dalam botol. Oh, yang di dalam botol itu. Kan itu udah, dia nyiksa. Terus itu diselundukkan. Itu harus lebih ketat lagi lah. Terima kasih. Terima kasih.